Hai pertanyaan kali ini yaitu jika saya ingin mengganti nama lahir saya serumit apakah prosedurnya ya bagaimana dan bagaimana nasib dokumen legal saya ini dari Kak Fani ya oke oke di sini saya akan menjelaskan prosedur perubahan nama atau pergantian nama ya jadi pengalaman perubahan dan penggantian nama bagaimana pengalamannya tapi di sini bukan saya yang merubah nama saya ya jadi ini saya sudah beberapa kali mungkin puluhan kali untuk menjadi kuasa hukum atau mewakili pengurusan untuk perubahan nama yaitu permohonan perubahan nama di pengadilan negeri serumit apa untuk prosedur perubahannya untuk prosedur perubahannya memang sedikit rumit ya karena dilakukan di pengadilan negeri berbeda seperti halnya permohonan-permohonan lain yang dilakukan di pengadilan agama seperti halnya ispat nikah atau permohonan-permohonan lain ya di permohonan di pengadilan agama biasanya agak cepat kalau di pengadilan negeri permohonan perubahan nama ini permohonannya agak-agak ribet karena syarat-syaratnya juga banyak menyangkut dokumen-dokumen kependudukan banyak dokumen-dokumen administrasi banyak serta dokumen-dokumen lain yang juga banyak misalnya menyangkut paspor misalnya menyangkut asuransi menyangkut nama-nama atau dokumen di bank itu kan agak ribet seperti itu untuk prosedurnya yang pertama harus disiapkan terlebih dahulu semua dokumen-dokumen dokumen apa dokumen-dokumen administrasi kependudukannya yang ada nama identitas lamanya ya misalnya KTP KK akte kelahiran setelah itu semua dokumen yang ada namanya sebelumnya yang akan nanti rupa itu cantumkan aja semuanya ya lampirkan aja semuanya baik itu dokumen-dokumen sertifikat tanah atau dokumen asuransi atau dokumen apapun ya dokumen-dokumen saat kalau dokumen syarat umumnya pasti wajib ya KTP KK setelah itu SKCK dan lain sebagainya SKCK tujuannya agar bahwa perubahan nama dengan tujuannya itikat baik ya bukan perubahan nama gara-gara ingin merubah namanya karena nama sebelumnya sudah kotor sudah ada terkena pidana dan lain sebagainya ya untuk dokumen umumnya Anda bisa lihat syarat-syaratnya di pengadilan masing-masing seperti itu kalau Anda mau urus sendiri kalau mau pakai pengacara ya Anda tinggal hubungi nomor yang ada di sini nanti akan kita pandu semuanya kita uruskan semuanya untuk perubahan namanya seperti itu ketika dokumen sudah siap Anda Anda juga harus menyiapkan permohonannya ya dalam permohonan tersebut ada yang namanya posita-posita atau alasan-alasan yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti untuk alasan-alasannya apa? yaitu alasan-alasan kenapa Anda mengajukan permohonan tersebut atau kenapa Anda melakukan perubahan nama tersebut seperti itu ya untuk alasannya ya ya untuk alasan ini kan yang tahu ya masing-masing atau alasan ini yang tahu hanya permohon saja misalnya Anda kurang pede dengan nama Anda atau Anda hanya memiliki satu nama saja nggak ada nama akhirannya atau nama Anda cenderung ke perempuan atau cenderung ke cowok atau nggak suka dengan namanya karena terlalu kuno ya banyak ya alasan untuk perubahan nama karena alasannya karena Anda merasa apa saja dengan nama yang sekarang atau biasanya kalau untuk anak-anak zaman dulu melakukan perubahan nama dengan alasan karena anaknya sering sakit-sakitan itu yang paling banyak seperti itu kalau sudah buat permohonannya tinggal daftarkan di pengadilan biayanya murah ya biaya permohonan itu murah beda halnya dengan gugatan ya kalau gugatan karena relas panggilan harus dikirim ke banyak orang ya jadi dan radiusnya jauh jadi biasanya agak mahal kalau permohonan karena pihaknya hanya satu yaitu pemohon saja biasanya agak murah seperti itu mungkin sekitar 500 ribu lah maksimal atau 700 ribu kalau misalnya di luar Jawa yang pemohonnya lokasinya jauh banget gitu ya untuk bayar setelah nanti bayar Anda tinggal siapkan saja nanti pasti akan ada panggilan sidang setelah itu nanti ditentukan jadwal sidangnya setelah dokumen semua lengkap ya tapi ya setelah dokumen semua lengkap nanti tinggal ditentukan jadwal sidangnya untuk prosedur sidangnya Anda tinggal siapkan dan buktikan saja ya bukti-bukti suratnya apa saja kenapa Anda melakukan permohonan seperti itu harus didukung dengan bukti-bukti suratnya bukti suratnya juga harus disiapkan serta saksinya untuk sidangnya berapa kali untuk sidangnya tergantung ya kalau majelis hakim merasa kurang yakin dengan bukti yang disampaikan ya mungkin bisa sampai dua kali atau tiga kali bahkan empat kali sidang seperti itu kalau saksinya hanya dua ya cepat saja nanti kalau saksinya ada banyak ya karena hakim merasa masih kurang yakin ya mungkin minta saksi lagi jadi akan ada dijadwalkan sidang lagi selain sidang putusan seperti itu lalu setelah mendapatkan penetapan ketika permohonan dikabulkan ya tinggal ajukan saja perubahan terhadap akte kelahiran ya ke dinas catatan sipil bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tahun 2023 tanggal ini sudah ditetapkan bahwa nama yang sebelumnya A diganti rubah B seperti itu kan bisa setelah dokumen administrasi kependudukannya sudah dirubah dokumen akte kelahiran sudah dirubah ya semuanya kan akan mengikut pelan-pelan mulai dari KTP dirubah juga setelah itu KHK dirubah untuk dokumen-dokumen lain juga bisa dirubah seperti itu nanti dokumen-dokumen di bank atau rekening-rekening di bank juga bisa dirubah tinggal dikasih tahu saja ini penetapannya penetapan pengadilannya sudah diajukan salinan putusannya ini diajukan saja untuk perubahan sertifikat tanah juga diajukan saja ke BPN untuk asuransi ya disajukan saja untuk dokumen administrasi kependudukannya sudah selesai seperti itu namun ada beberapa dokumen yang biasanya tidak bisa dirubah bagaimana dokumennya tadi pertanyaan seperti itu seperti halnya dokumen-dokumen ijazah itu karena ijazah itu hanya diterbitkan satu kali dan tidak mungkin ada coretan jadi ijazah biasanya tidak bisa dirubah namun penetapan tersebut sebagai pendampingnya jadi pertanyaannya apakah nanti ketika saya ubah nama bisa kerja karena namanya beda dengan dokumen kependudukan KTP-nya beda dengan ijazah bisa saja ya bisa nanti ketika ada wawansara kenapa kok ditanyai ketika ditanya kenapa kok namanya beda dengan ijazah ya sampaikan saja pada tahun 2023 Februari saya sudah melakukan permohonan penetapan pengadilan dan salinan putusannya ini jadi salinan putusan sebagai pendamping ijazah baik itu ijazah mulai dari TK sampai perguruan tinggi atau STK ya bisa semua seperti itu apalagi ya biasanya ya selain dokumen kependudukan itu ada lagi biasanya di paspor ya banyak sekali perubahan nama gara-gara paspornya beda dengan dokumen kependudukan ya ketika sudah Anda disetujui di pengadilan maka semua dokumen-dokumen baik dokumen kependudukan atau dokumen lain yang ada namanya itu nanti bisa dirubah namun tidak serta-merta langsung melakukan perubahan secara cepat ya jadi karena perubahan dokumen itu banyak biasanya perubahannya akan pelan-pelan ya sedikit demi sedikit jadi dokumen kependudukannya dulu baru ke dokumen pertanahan baru ke dokumen asuransi baru ke dokumen perbankan baru ke dokumen-dokumen kependidikan ijazah baru ke dokumen di dinas imigrasi ya jadi pelan-pelan dilakukan perubahan tinggal laporkan saja bahwa sudah ada permohonan perubahan nama jadi serumit apa kembali lagi pertanyaan ke awal serumit apa mengajukan permohonan ke pengadilan ya sebenarnya sangat rumit ya kalau Anda urus sendiri mungkin perlu waktu sebulan, dua bulan atau bahkan bisa tiga bulan untuk merubah semuanya ya kalau Anda pakai pengacara juga bisa namun Anda bisa diwakili dan dipandu jika Anda membutuhkan pendampingan atau konsultasi mengenai permohonan perubahan nama Anda bisa menggunakan nomor yang ada di deskripsi video atau di samping video ini saya pikir itu cukup mengenai serumit apa dokumen merubah dokumen kependudukan atau merubah nama di dokumen kependudukan dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati